Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kali ini saya akan membuat jurnal kembali tentang Seferotijaya Dimana jurnal yang akan saya buat adalah tentang penyelesaian produksi pada perusahaan manufaktur Seferotijaya ini adalah salah satu perusahaan manufaktur Berikut ini adalah bukti transaksi Di dalam bukti transaksi ini berbentuk bukti memorial Pada tanggal 10 Desember dari bagian produksi memberi memo kepada teknisi akutansi Yang berisi penyelesaian produksi 700 roti tawar Nah dari bukti memorial ini maka teknisi akutansi akan membuat jurnalnya Nah berikut ini adalah pilihan jurnal yang akan dibuat Nah untuk penyelesaian produksi ini Maka teknisi akutansi akan mencatat ke dalam Ya betul jurnal umum Nah berikut ini langkah untuk membuat jurnal dari penyelesaian produksinya Pertama siapkan selebih dahulu lembar kerjanya untuk mengikut jurnal umumnya Lalu setelah ini kita akan mengisi dari jurnal umum ini Caranya kita tulis dulu di kolom tanggal ada tahun Ada bulannya dan tanggal transaksinya Nah Ini adalah transaksi tadi bukti memorial tadi Tanggal 10 kita ambil dari sini Lalu nomor buktinya kita isi dulu Nomor buktinya juga kita isi dari bukti memorial tadi Nah setelah membuat tanggal nomor bukti Maka kita nulis di keterangannya adalah Akun yang ada di sebelah debit Kira-kira apa akunnya untuk penyelesaian produksi ini Ya betul nama akunnya adalah Persediaan produk jadi Nah lalu referensinya di isi nomor akun Debitnya adalah Angkanya dibuat ya Angkanya sama seperti yang ada di Bukti memorial ini Lalu setelah angka debit maka kita akan membuat sebelah kreditnya Kreditnya adalah persediaan barang dalam proses Nah demikian cara input penyelesaian produk jadi dalam perusahaan manfaat Terima kasih atas perhatiannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perhatiannya Terima kasih atas perhatiannya